Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi Struktur teks eksplanasi umumnya terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait, yaitu, 1. Pengenalan, bagian ini berisi kalimat atau paragraf pendahuluan yang bertujuan untuk memperkenalkan topik atau fenomena yang akan dijelaskan dalam teks eksplanasi. Pengenalan dapat berupa penjelasan singkat tentang topik atau fenomena tersebut, atau dapat juga berupa pertanyaan atau pernyataan yang memancing minat pembaca. 2. Penjelasan, bagian ini merupakan bagian utama dari teks eksplanasi. Di dalam bagian ini, penulis menjelaskan topik atau fenomena yang sedang dibahas secara rincin dan terperinci. Penjelasan biasanya disusun dengan cara kronologis, yaitu dengan menguraikan tahapan atau langkah-langkah yang terlibat dalam topik atau fenomena tersebut. 3. Contoh atau ilustrasi, bagian ini berisi contoh atau ilustrasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai topik atau fenomena yang sedang dibahas. Contoh atau ilustrasi ini dapat berupa gambar, diagram, atau tabel yang memperjelas penjelasan yang telah disampaikan. 4. Analisis, bagian ini berisi analisis atau evaluasi dari topik atau fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis ini biasanya didasarkan pada fakta atau data yang telah dikumpulkan dan bertujuan untuk menunjukkan kelebihan, kekurangan, atau dampak dari topik atau fenomena tersebut. 5. Kesimpulan, bagian ini merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi dan berisi rangkuman dari semua yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan harus memberikan jawaban dari pertanyaan atau tujuan dari penjelasan yang telah disampaikan. 6. Saran atau rekomendasi, bagian ini berisi saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan topik atau fenomena yang telah dijelaskan. Saran atau rekomendasi ini biasanya didasarkan pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan ide atau saran tentang apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki topik atau fenomena tersebut. Dalam mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, penting untuk memahami setiap bagian dan cara penyajian informasi yang diberikan oleh penulis. Dengan memahami struktur teks eksplanasi, kita dapat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan dan menarik kesimpulan yang tepat dari penjelasan yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton!